Ya bulan Ramadan tak berarti membuat Eko Yuli Irawan dan lalu Muhammad Zohri ini libur latihan. Nah ini karena jelang Olimpiade Tokyo pada bulan Juli mendatang, dua atlet andal Indonesia tetap menjalani program latihan dalam keadaan berpuasa. Bertekad untuk pertama kalinya menyumbangkan medali emas Olimpiade dari cabur angkat besi menjadi motivasi tersendiri bagi Eko Yuli Irawan. Menjalani program latihan pagi dan sore dalam keadaan berpuasa pun menjadi hal yang dianggap biasa oleh Eko. Berlatih di kawasan Stadion GBK Senayan sejak awal bulan April, penyesuaian yang dilakukan Eko hanyalah mengubah jam latihan, yakni menjadi jam 10.30 sampai jam 13 untuk latihan pagi dan jam 16 hingga 17 untuk latihan sore. Masih sama kok, nggak ada perubahan, nggak ada perubahan gitu kan dengan presentase bebannya, dengan berapa setnya itu nggak ada perubahan, kita jalani semua. Memang selama ini udah terlatih sih dari kecil, jadi puasa nggak jadi halangan gitu loh. Hal yang sama juga dilakukan oleh Sprinter Andalan Indonesia asal Nusa Tenggara Barat lalu Muhammad Zohri. Pemegang rekorna 100 meter dengan catatan waktu 10,03 detik ini tetap harus melahap menu latihan di lintasan, ditambah latihan beban di tiap hari Senin dan Rabu. Namun selama Ramadan, latihan di sesi pagi hari dilakukan di hotel dengan menekankan kepenguatan otot dan fleksibilitas. Kalau paling berat ya saat latihan sih sebenarnya, soalnya saya juga latihan pagi gitu loh, kayak kor gitu kan. Ya ngerasa capek dan ngerasa haus juga, tenggorokannya kayak kering gitu loh. Ya syukur-syukur latihan beratnya pas sore gitu loh. Kita biasa latihan inti pagi, nah sekarang kita pindah latihan intinya ke sore, atau kalau yang latihan beban ke siang, agak siangan gitu. Selain itu program untuk volume latihannya, misalnya kita kurangi sedikit, tapi intensi setelah kita agak tinggikan gitu. Berbeda dengan Eko Yuli yang sudah tiga kali tampil di Olimpiade dan sukses menyumbangkan satu perak dan dua perunggu, bagi Zohri, Olimpiade di Tokyo nanti merupakan pengalaman perdananya tampil di ajang olahraga empat tahunan terbesar dunia. Terima kasih.